Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu kalau smartphone juga bisa memainkan game PC. Tapi mungkin beberapa ada yang tidak tahu karena terlalu banyak menonton drama Angel Elga dan Vicky. Taukah kalian sebenarnya game-game berat seperti GTA V? Bisa kalian mainkan di Android asal banyak kuota. Hai guys, kembali lagi bersama saya Nika Sityamudi dari Dikhaidi. Baru kemarin upload, sekarang upload lagi. Karena ini hari Sabtu dan sesuai janji saya, kalau hari Sabtu adalah waktunya giveaway Windows 10 Pro Original, jadi harus lembur biar upload. Buat yang belum tahu atau buat subscriber baru, Windows 10 Pro Original giveaway-nya sekarang tiap minggu dan di hari Sabtu. Jadi komen aja tentang konten kita hari ini dan Sabtu depan akan kita undis seperti biasanya melalui comment picker. Jadi kalau nggak komen, ID kalian tidak akan muncul di comment picker. Dan untuk yang belum tahu syarat dan ketentuan lengkap giveaway-nya, bisa baca di deskripsi ya. Dan di video kali ini, kita akan masih membahas tentang cloud computing atau server untuk gaming. Kalau kemarin saya membahasnya untuk Windows, sekarang kita membahasnya untuk digunakan di Android. Karena untuk iOS masih belum ada. Dan untuk cara kerjanya ini, bayangkan saja kalian memutar film di Netflix atau lagu di Spotify. Karena kurang lebih cara kerjanya sama, jadi kalian tidak perlu men-download film atau musik tersebut untuk memutarnya. Kalian hanya butuh kuota dan koneksi internet untuk streaming film dan musiknya. Dan untuk layanan streaming game ini, kita menggunakan SkyGrid. Sebenarnya banyak layanan computing cloud gaming seperti Vortech, Emugo, dan lain-lain. Namun saya memilih SkyGrid karena letak server-nya di Indonesia. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan turn on lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan tips dan trik menarik lainnya dari DKID. Dan dengan mensubscribe channel DKID, kalian akan berkesempatan memenangkan giveaway rutin Mingguan Windows 10 Pro Original, dan juga giveaway periparel random lainnya. Oke, sekarang kita bahas layanan game server ini, yang menurut saya sangat inovatif. Tapi kalau game, kalian tidak hanya membutuhkan storage yang besar, namun juga butuh spesifikasi yang eksklusif. Dan dengan layanan streaming game ini, kalian bisa memainkannya di device dengan spesifikasi rendah, yang penting koneksi kalian stabil dan kuota tumpah-tumpah. Dan karena banyak yang ingin akun SkyGrid ini di-giveaway-kan, jadi di video kali ini saya juga akan mengadakan giveaway akun SkyGrid. Jadi buat kalian yang mau mencobanya secara gratis, ikutan saja giveaway ini. Karena di layanan SkyGrid tidak ada layanan trial, mungkin seharusnya kalau menurut saya SkyGrid mengadakan trial atau masa percobaan gratis untuk user yang masih baru. Jadi untuk user yang masih pengen nyoba, bisa mencobanya dengan gratis dulu. Untuk pengumuman giveaway SkyGrid ini akan diumumkan hari Senin, semoga bermanfaat. Amin. Karena kalau terlalu lama diumumkan, nanti masa aktifnya akan segera habis, dan nanti akan kita umumkan di sosmed DKID yang sering mengadakan kuis. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya memainkan game-game berat PC di Android. Pertama, kalian bisa mendownload aplikasi SkyGrid untuk Android ini di Playstore, dan kalian harus membayar biaya bulanannya sebesar Rp179.000. Setelah login, kalian akan langsung dibawa ke interface rak permainan, yang tampilannya hampir sama dengan layanan server dari Nvidia. Dan untuk game yang memang gratis seperti Fortnite, kalian tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Tapi untuk game berbayar di Steam, kalian harus beli dulu. Dan sekarang mari kita coba memainkan Fortnite di Android. Untuk Fortnite ini sebenarnya sudah ada versi mobilenya, dan analognya juga lebih mudah Fortnite versi mobile dibandingkan dengan gamepad yang disediakan oleh SkyGrid. Namun, jika kalian memainkan Fortnite mobile, kalian juga akan berhadapan dengan musuh yang bermain dengan Fortnite mobile juga. Dan kalau kalian menggunakan SkyGrid ini, kalian akan bertemu juga dengan musuh dari Fortnite versi PC. Jadi kalian main di smartphone, tapi musuhnya PC. Kalau menurut saya sih masih enak main di PC ya. Dan jujur saja, saya nggak bisa menikmati memainkan Fortnite melalui Android ini. Karena terlalu banyak lag, dan analognya ini masih asing buat saya, dan saya juga belum terbiasa, jadi butuh waktu untuk menyesuaikannya. Lanjut ke game lain, kita coba di PES 2018. Sebenarnya di game PES 2018 ini, ketika koneksinya bagus, gamenya masih enak untuk dimainkan. Tapi ketika pingnya tiba-tiba berhenti, gamenya ini bukan lag lagi, tapi benar-benar berhenti, dan resolusi gambarnya berubah seperti Minecraft, yaitu kotak-kotak. Lanjut ke tes PUBG. Hasilnya masih sama seperti kemarin ketika kita mencoba PUBG di Windows dengan menggunakan SkyGrid. PUBG-nya tidak bisa dibuka, ada notif error yang saya tidak tahu ini kenapa. Mungkin PUBG tidak memperbolehkan login kecuali melalui Steam. Sekarang kita coba tes di game Dota 2. Kalau untuk game Dota 2 ini sebenarnya lumayan lancar, kalian hanya perlu terbiasa dengan analognya. Ya, tapi kalau kalian main Dota di HP, apa nggak takut dikatain? Moba kok analog? Dan pointernya ini cukup mengganggu, karena sensitif sekali. Kalian gerakan sedikit saja, mapnya sudah terbuka sampai pojok. Sudah kayak pakai mouse 4000 DPI di layar XD. Jadi ya, intinya kalian perlu menyesuaikan kalau mau memainkan Dota 2 di HP. Tes terakhir, kita mencoba memainkannya di GTA 5. Ya, buat kalian yang nggak sabar main GTA 5 di Android, bisa sementara menggunakan SkyGrid ini. Karena sebenarnya Rockstar biasanya merilis GTA versi Android, seperti pada GTA 4 yang barusan rilis. Tapi kapannya kayaknya memang masih lama. Dan di tes GTA ini lumayan lancar, cuman memang gambarnya tidak sebagus ketika di PC. Tapi kalian bisa mengakalinya dengan cara memperbesar bitrate, asalkan koneksi kalian bagus. Dan untuk analognya ini agak membingungkan. Karena jujur saja, saya pertama kali ini memainkan GTA 5 di Android, dan analognya ini seperti game Xbox. Dan di scene ini, seharusnya saya switch ke karakter lain. Tapi saya nggak tahu caranya. Mungkin dari kalian ada yang tahu. Dan karena saya harus segera upload video ini hari ini, jadi ya nanti kalian cari tahu sendiri aja ya, gimana cara main analog GTA-nya. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Kesimpulan dari DKID adalah, memainkan game-game berat PC di smartphone kalian bukanlah hal yang tidak mungkin, karena sekarang ada layanan server game ini. Namun saya sarankan kalian memiliki koneksi 5G, atau terhubung dengan kabel LAN, karena kalau tidak, kalian tidak akan nyaman memainkan game-game streaming ini. Ya, jadi kalau koneksi kalian tidak cepat dan stabil, mending kalian tidak usah menggunakan layanan ini. Karena memang benar-benar tidak nyaman dimainkan, malah bawaannya itu emosi, karena dikit-dikit lag, dan dikit-dikit koneksi terputus. Malah nggak fun main game, malah cepat struk nanti. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa komentar di bawah, agar kalian bisa berkesempatan memenangkan 2 giveaway untuk video ini, yaitu Windows 10 Pro Original, yang akan diumumkan hari Sabtu depan, melalui comment picker, dan juga akun dari Skygrade, untuk kalian mencoba bermain game secara streaming dengan gratis. Terakhir, jangan lupa subscribe channel DKI-ID, dan turn on to melontifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya, putar teknologi dan juga giveaway. Terima kasih sudah mengorbankan kuota, dan waktu kalian untuk menonton video hari ini. Mohon maaf kalau ada informasi yang menurut kalian tidak akurat, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Indyka Istiabudi, and see you on the next video. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!